berkaitan dengan tema yang akan kita bahas ini ada beberapa subbahasan yang kita coba bahas dan kaji tentu sebelum itu kami mohon maaf kalau paparan yang ada ini tidak bisa mengisi semua ruang atau semua bahasan yang perlu kita angkat tapi mudah-mudahan hal-hal yang penting untuk kita bahas bisa kita singgung pada kesempatan ini temanya ini dengan bahasa yang cukup menarik para ulama wafat apa peran kita dan karena ini basisnya, keberangkatnya dari Al-Quran maka untuk pertanyaannya apa peran kita dan bagaimana kita melihat ayat yang terkait dengan tema ini kita coba untuk kita gali, kita kaji dan karena ini bahasnya tadabur sehingga ulasannya tidak berangkat dari membahas ayat per ayat tapi lebih kepada bagaimana hadis yang ada itu coba kita coba kita gali, kita singgung beberapa bagian pentingnya ada dua ayat yang pertama yang pertama surat al-ro'adu ayat 41 yang kedua surat al-ambiyah ayat 44 nah ini yang akan kita coba kaji nah kita coba lihat bahasan ini dengan kita lebih dahulu memberikan pengantar pengantarnya adalah bahwa kalau kita melihat fenomena yang ada yang kita saksikan saat ini kabar duka wafatnya para ulama terus bergulir dan bahkan kadang-kadang sampai-sampai ketika kita melihat grup WA itu kadang-kadang kita seperti bertubi-tubi seperti bertubi-tubi menyebut nama-nama itu dan kemudian kita menyebut innalillahi wa inna ilayhi rociwa dan begitu seterusnya nah berulang-ulang bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya sangat banyak dan sangat banyak sekaliannya sangat banyak itu karena ada yang dalam sehari lebih dari satu sehari satu saja sudah banyak kalau yang meninggalnya ulama kalau yang meninggal itu beragam dan bukan ulama tentu kita semua tahu itu tiap hari juga ada yang meninggal kita nggak usah bicara pandemi setiap hari juga ada orang meninggal dengan kondisi yang beragam ada yang memang karena usia sudah lanjut ada yang kena penyakit kanker ada yang penyakit ini dan itu tiap hari kalau itu sudah biasa tapi yang jadi masalah adalah ketika yang meninggal itu ulama kalau yang meninggal itu dengan semua ragamnya kita semua ketahui memang dari dulu begitu dari dulu yang namanya orang meninggal itu memang banyak tiap hari dan di Indonesia yang meninggal itu setiap harinya jumlahnya tentu akannya tidak sedikit nah tapi yang jelas bahwa kematian itu sudah pasti cuma kematian kali ini yang kita saksikan di masa pandemi ini ratusan ulama meninggal kalau menurut salah satu pimpinan MUI angkanya tidak kurang dari 900 900 ulama bukan 900 orang yang meninggal 900 ulama nah ini yang membuat kita merasakan kesedihan yang luar biasa jasad mereka terkubur bersama ilmu yang sulit dicari gantinya karena melahirkan ulama itu tidak mudah kalau melihat latar belakangnya atau asalnya tentu semua orang tahu bahwa orang meninggal itu kondisinya sebelumnya bisa sakit dan macam-macam tetapi ketika dilahirkan semuanya seragam Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa nah ini kondisi yang ada kondisi di mana mereka mereka yang wafat dari para ulama angkanya banyaknya luar biasa sebagian beliau-beliau ini orang yang kepakarannya di bidang-bidang ilmu syari diakui oleh oleh asatidah atau oleh ulama-ulama baik di bidang fikir hadis tafsir sejarah dan yang lainnya ini kenyataan yang ada yang kita saksikan kemudian nanti muncul pertanyaan di pengantar ini apa yang kita harus persiapkan menghadapi masa depan tanpa kehadiran mereka kita sebagai generasi pelanjut apa yang kita upayakan apa yang kita lakukan melihat fenomena ini karena angka yang luar biasa nah ini pengantarnya sekarang kita coba masuk dengan melihat dua ayat yang tadi kita sampaikan di awal yang pertama surat al-ra'adu ayat 41 dan yang kedua surat al-ambiyah ayat 44 secara khusus kita ambil potongannya karena kita fokus pada bahasan yang berkaitan yang berkaitan dengan bagaimana memposisikan bagaimana menempatkan bagaimana menempatkan bagaimana memposisikan menempatkan bahasan ini bahasan yang berkaitan dengan tema wafatnya para ulama berangkat dari dua ayat ini kita lihat ayat yang pertama Allah berfirman awalam ini strukturnya dalam bahasa Arab urutannya alif dulu waw kemudian lam kalau dalam terjemahnya wawnya dulu yang diterjemahkan baru dan apakah dan apakah tidak mereka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi negeri dari tepi-tepinya di ayat yang lain di surat al-ambiyah ayat 44 Allah berfirman afala yarowna perbedaannya sedikit ini awalam yarow pada surat al-ro' ayat 41 sementara kalau di surat al-ambiyah ayat 44 terjemahnya hampir sama maka apakah mereka tidak melihat bahwasannya kami mendatangi negeri lalu kami kurangi negeri itu dari tepi-tepinya dua ayat ini yang jadi fokus perhatian kita adalah ketika ayat ini menggunakan bentuk pertanyaan ini artinya mendorong kita untuk tadabur awalam yarow afala yarowna jadi jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada ajakan untuk mentadaburi sebab melihat itu ada yang bentuknya melihat dengan melihat mata dan melihatnya tetapi ada yang melihat itu maknanya melihat dengan makna bukan dengan mata karena bendanya tidak terlihat tetapi mengajak kita untuk merenungkan memikirkan ini terkait dengan bentuk pertanyaan yang ada di awal ayat selanjutnya sama jadi kalau kita potong masing-masing ayatnya kita lihat disini kemudian di surat al-ra'lu tadi setelah bentuk pertanyaannya sudah kita pahami maka yang kita lihat lanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya kami Allah mendatangi negeri kemudian setelah Allah mendatangi negeri itu kemudian Allah menyatakan kami kurangi negeri itu min atrofiha dari tepi-tepinya dari tepi-tepinya nah ini terkait dengan bagian yang nanti akan kita bahas sekarang kita lihat pada bagian nangkusuhamin atrofiha nangkusuhamin atrofiha ini disini kita bisa lihat bagaimana bagian inilah yang berhubungan erat dengan bahasan kita pada kata nangkusuhamin atrofiha nangkusuhamin atrofiha nah sekarang kita coba pelajari apa makna nangkusuhamin atrofiha kami kurangi negeri itu dari tepi-tepinya kita lihat lagi ayatnya nangkusuhamin atrofiha awalam yarau anna na'til arba nangkusuhamin atrofiha nangkusuhamin atrofiha kami kurangi negeri itu dari tepi-tepinya ini artinya apa dikurangi itu artinya apa mengurangi negeri negeri tadi dari tepi-tepinya itu gimana maksudnya nah kemudian disini ada dua penjelasan yang para ulama nah yang pertama nangkusuhamin atrofiha makna dari kami kurangi negeri itu dari tepi-tepinya adalah memang secara fisik berkurang maksudnya apa berkurangnya bumi dengan gempa longsor atau yang semacam begini sehingga secara fisik memang berkurang secara fisik memang berkurang nah ini yang pertama tapi yang kedua ada yang non-fisik non-fisik itu artinya apa memang berkurang tapi apa yang berkurang bukan fisiknya bukan tanahnya yang berkurang tapi apa rusaknya bumi kalau tadi rusak fisiknya sekarang rusaknya kehidupan di bumi rusaknya kehidupan di bumi jadi bukan bukan buminya yang rusak tapi ada kondisi fisiknya yang kondisi non-fisiknya yang rusak kondisi kehidupan karena apa kehidupan di dunia ini tidak bisa dipungkiri ada dua bagian yang pertama yang berhubungan dengan fisik kalau kita melihat ada jalan rusak bisa karena berlubang atau retak atau yang lainnya itu rusak fisiknya tapi ada juga yang bentuknya fisiknya jalan bagus tapi kehidupan masyarakatnya rusak pola pikir cara pandang sikap perilaku rusak tapi secara fisik tubuhnya tidak rusak bahu jelannya tidak rusak apa yang ada di hadapan kita itu yang terlihat itu gak rusak dan kita melihat dua-duanya ada supaya bisa memahami bahasan berikutnya tentang bagaimana tafsir atau tadabur ayat ini maka kita tuntaskan dulu disini kita perlu memahami bahwa negeri itu bisa rusak kondisinya ada yang memang rusaknya itu berkaitan dengan fisiknya tadi kita melihat ada badan yang bahu jelannya rusak bangunan yang rusak pepohonan yang rusak ekosistem yang rusak air yang rusak hal-hal itu fisiknya fisiknya rusak tetapi ada yang bukan fisiknya yang rusak tapi hal yang bukan non-fisik non-fisiknya tidak non-fisiknya yang rusak bukan fisiknya artinya yang rusak itu bukan fisik tapi non-fisik kita bisa melihat di beberapa kota beberapa negara yang maju kemajuan teknologinya luar biasa bangunan fisiknya luar biasa dan gak rusak tapi masyarakatnya perilakunya pandangan hidupnya sikapnya dan caranya mereka menjadi kehidupan rusak kemudahan yang Allah berikan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan rusak sekarang kita masuk kalau sudah bisa dipahami kami kurangi negeri ini atau negeri tersebut dari tepi-tepinya kalau tepinya berarti rusak jalan yang rusak ada gempa bumi longsor kemudian yang lainnya tapi juga ada yang fisik non-fisik non-fisik itu kita bisa melihat tafsiran para ulama kita bisa melihat penjelasan salah seorang yang disepakati oleh para ulama tafsir sebagai ahli tafsir di zaman sahabat yaitu Ibnu Abbas beliau ketika menaksirkan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana kami mendatangi negeri-negeri tersebut kemudian kami kurangi dari tepi-tepinya Ibnu Abbas menaksirkan dengan tafsiran yang kedua yang tadi kita lihat disini tafsirannya non-fisik kedua tafsiran ini tafsiran yang benar dan sama-sama ada tafsirannya benar dan ada tetapi tafsiran yang berkaitan dengan tema kita ini kita bisa melihat Ibnu Abbas surah di dalam Huma mengatakan bumi berkurang dari tepi-tepinya itu khorobuha rusaknya bumi bimauti ulama'iha wafuqoha'iha dengan wafatnya dengan wafatnya para ulamanya dan fuqohanya dan orang-orang yang baik ini yang jadi tafsirannya sahabat Ibnu Abbas jadi bumi itu berkurangnya bukan fisiknya bahkan bisa jadi secara fisik lebih bagus daripada sebelumnya kita tahu banyak sekali kehidupan sekarang ini yang lebih bagus daripada di masa lalu lebih bagus lebih canggih lebih kokoh lebih indah secara fisik jalan raya yang kita miliki sekarang dengan dulu jelas bagus sekarang apalagi mau dibandingkan dengan zamannya zaman sohabat secara fisik jalan lebih mulus lebih bagus tapi bukan itu rusaknya bumi dengan wafatnya para ulama wafatnya fuqoha' wafatnya ahlil khair wafatnya orang-orang yang baik Mujahid mengatakan Yang dimaksud Nangkusuhamin atrafiha Itu adalah mautul ulama Kematian para ulama Kematian para ulama Itu yang dimaksud dalam Ayat ini Jadi rusaknya itu bukan rusak fisiknya Tapi non-fisik Kita lihat Untuk menegaskan bahwa Kematian ulama itu bukan sesuatu yang biasa Tapi ini adalah musibah besar Mautul ulama'i Mautun li khairin kathirin Kematian ulama itu Adalah kematian untuk beragam kebaikan Banyak kebaikan yang Akhirnya juga mati Karena wafatnya ulama' Kehidupan mereka Hidupnya para ulama itu Adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa Hidupnya para ulama itu Keberuntungan yang luar biasa Kemudian Wamautuhum musibatun Kematian mereka Adalah musibah Kematian para ulama'a adalah musibah Innal ulama'a nurun yustadah ubi ilmi'in Sebab Ulama itu adalah cahaya Yang dengan ilmu mereka Kita mendapatkan pelita Kita mendapatkan banyak kebaikan Dengan Kehadiran ulama'a Kalau kita bicara buku Tulisan Itu sampai sekarang masih ada Sekarang yang namanya Qur'an itu Jelas Tersedia dalam bentuk lembaran Ada aplikasi yang begitu banyak Tapi yang menguasai Qur'an Nah itu kan yang Gak ada Karena wafatnya ulama' Karena wafatnya ulama' Dan Kalaupun masih ada Yang tersisa Sudah semakin sedikit Hadis Kalau sekedar cari hadis Di media sosial banyak sekali Gampang carinya Mau aplikasi kutubu tisa Aplikasi pencarian hadis Aplikasi matan hadis Teks hadis Matan hadis berikut sanatnya Disertai dengan Ini dan itu Alhamdulillah Sekarang ini mudah sekali Masalahnya Yang menguasai hadis Siapa Nah itu Nah itu yang jadi masalah Nah disitulah Yang menunjukkan kepada kita Bagaimana Kehadiran ulama' itu Menjadi pelita Kehadiran ulama' menjadi pelita Karena Kita melihat Bahwa Bahwa Penjelasan yang beliau-beliau Sampaikan Ulasan Kemudian Banyak hal yang Akhirnya Mungkin mereka Mudahkan kepada kita Ini menunjukkan kepada kita Bahwa Kehadirannya memang Sangat diperlukan Untuk menegaskan Kembali poin sebelumnya Bahwa kematian ulama' adalah Musibah besar Dengan wafatnya Ulama' ilmu berkurang Bukan kertasnya Kalau kertas dalam bentuk Buku cetakan Bisa tidak berkurang Bahkan kalau mau dicetak Tambah lagi Bisa Tapi lagi-lagi Siapa yang menguasai Siapa yang bisa memahami Dengan baik Nah itu yang gak ada Itu masalahnya Nah itu masalahnya Jadi Ini yang Sebetulnya Kita rasakan bahwa Berkurangnya Berkurangnya ilmu itu Karena apa Karena yang menguasai Kalau cuma kertas Kalau cuma ada di aplikasi Itu bisa kita duplikasi Sebanyak-banyaknya Tapi Cuma ada di Media sosial Cuma ada di media sosial Tidak ada yang baca Tidak ada yang memahami Tidak ada yang menguasai Nah itu yang dinamakan Hilangnya ilmu Kemudian Kebodohan semakin Merajalela Bertambah Kenapa Karena yang ngajari Tidak ada Dan ini menjadi penyebab Umat manusia menjadi tersesat Dan mereka semakin jauh dari Kebenaran Karena apa Karena Ulama'nya wafat Karena ulama'nya Wafat Nah Kita lihat hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ini Allah SWT mencabut ilmu Dengan apa Wafatnya Para ulama' Dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn As Karena beliau dan bapaknya Sama-sama sahabat Qala Dan menurutkan Samitu Rasulullah SAW Saya mendengar Rasulullah SAW Bersabda Inna allaha Layak bidul ilmah Sesungguhnya Allah Tidak mencabut ilmu Intiza'an Dengan sekalian Yang dicabut dari Hamba Walakin Yak bidul ilma Biqabdil ulama' Tapi Mencabut ilmu Dengan Wawafatkan Mara ulama' Hatta Iza'lam Yubqi Aliman Sehingga Ketika tidak Menyisahkan lagi Seorang alim pun Ibtakhazan Nasu Ibtakhazan Nasu Ruusan Juhalan Maka Orang menjadikan Pemimpin Pemimpin yang Bodoh Fasu'ilu Maka kemudian Mereka ditanya Fa'aftau Lalu mereka berfatwa Bi'ghairi ilmin Tanpa ilmu Fadallu Maka mereka sesat Wa'adallu Dan Sesat dan Menyesatkan Kenapa? Karena tidak ada yang jadi Rujukan Tidak ada yang dijadikan Rujukan Ini Berkaitan dengan Dicabutnya ilmu Dengan diwafatkannya para ulah Bukan hilangnya kertas Bukan hilangnya Bukan Tapi Dengan wafatnya Para ulama Yang terjadi Kemudian orang tanya Pada yang Tidak ahli Tanya kepada yang Tidak Kompeten Maka Jadilah mereka ini Sesat dan Menyesatkan Nah Selanjutnya Ketika Imam Nawawi Hadis ini Menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan Dicabutnya ilmu Bukan dihapuskan Dari hafalan Jadi hilang Orang yang berilmu Lupa semua Bukan Tapi Dengan wafatnya Orang-orang yang menjadi Orang-orang yang menjadi Ulama Yang memikul ilmu ini Hembo ilmu ini Ini penjelasan Imam Nawawi Selanjutnya Wafatnya ulama Adalah salah besar Yang hilang Di tubuh Kau muslimin Yang tadi sudah Kita sampaikan Oleh karena itu Yang jadi PR berikutnya Adalah Apa peran kita Apa peran kita Yang kita bisa lakukan Melihat Genomena ini Karena kita Kita tidak bisa Berpangku tangan Kita tidak bisa Cuma sekedar Mengeluh Tapi ada beberapa Yang kita bisa lakukan Berkaitan dengan peran ini Ada tentunya banyak Tetapi Mohon maaf Dalam slide yang saya buat Ini baru Saya sempat tuliskan Beberapa saja Sebelum berbicara peran Ada yang patut kita renungkan Apakah kita ini Benar-benar sedih Dengan wafatnya Para ulama Apakah kita ini Benar-benar sedih Kita memang Ketika ada seorang ustad Seorang Sheikh Seorang Kiai Yang selama ini Menjadi pelita Bagi umat Mengajarkan banyak kebaikan Mengajarkan Quran Mengajarkan hadis Mengajarkan ini Apakah ketika Beliau wafat Kita ini sedih Apakah umat Juga sedih Dengan wafatnya Atau Biasa-biasa saja Sebaliknya Ketika ada artis Meninggal Pemain sepak bola Meninggal Ada atlet Meninggal Ada Bintang film Meninggal Dan seterusnya Ada selebriti Yang meninggal Nampak kesedihan Yang luar biasa Kalau itu Yang terjadi Ini tentu jadi Masalah serius Bagi kita Karena apa? Karena Kita tidak sedih Dengan Berita doka Kalau Kita melihat Kejadian Ada orang Nangis Karena Tetangga yang meninggal Sudara yang meninggal Itu sangat wajar Dan memang harusnya begitu Kita sedih Kalau ada orang baik meninggal Kita harusnya lebih sedih Ada ulama meninggal Harusnya Lebih sedih lagi Ini yang Menjadi PR kita Bahwa Kita Tidak merasa Kesedihan Dengan kondisi Tidak merasa sedih Kalau Kita sudah Merasa sedih Persoalannya Umat Apakah merasa sedih Dengan kondisi Yang ada Ini nanti Akan berkaitan Dengan perang Juga Artinya Apa? Artinya Kita juga Punya tanggung jawab Punya Peran Yang harus kita Mainkan Di tengah-tengah Umat Untuk menyadarkan Kepada umat Bahwa Kita ini kehilangan Sesuatu yang sangat besar Kehilangan ulama Kita kehilangan Bapak kita Sedih Kita kehilangan Orang dekat kita Kita sedih Ulama itu Bisa jadi Kondisinya Beberapa kali lipat Dari hadiran Bapak kita Yang memang Sebetulnya Sangat berparan Bagi kehidupan kita Tetapi Dari sesi Yang lain Kehadiran Para ulama Betul-betul Sangat diharapkan Oleh umat Dan kehilangan Ulama Itu kehilangan Banyak hal Kita mengalami Kerugian luar biasa Kerugian yang Sangat besar Nah Maka Apa yang kita bisa lakukan Di antaranya Segera belajar Segera menuntut ilmu Sepajangan Terlambat Sepajangan Terlambat Ini ada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhi Allah Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kola bersabda Ambil ilmu Sebelum ilmu itu Ambil ilmu sebelum ilmu itu Sebelum ilmu itu Hilang Habis Dan itu di ucapkan Sampai kesalahan Tiga kali Kemudian gimana Penjelasannya Maka Penjelasannya Alayhi Alayhi Kaifah Wakaifayan Wafina Kitab Wallahi Bagaimana Ilmu itu Hilang Habis Padahal Di tengah-tengah kita Ada Kitab Wallah Ada Al-Quran Kan ilmu itu Sumbernya Al-Quran Faghadibah Beliau marah Summa Kola Sakilatkum Ummahatukum Ini ungkapan Untuk Mengingatkan Dengan keras Alam Takuni Taurat Wal Injil Fibani Israel Bukankah Taurat Dan Injil Pada Bani Israel Summa Lam Yugni Anhum Syai'ah Tapi Tidak Bermanfaat Taurat Yang ada Di tengah-tengah Mereka Nabi Musa Sudah Wafat Sudah Lama Nabi Isanya Sudah Wafat Sudah Jajak Dulu Sudah Ratusan Tahun Yang Lalu Artinya Nabi Musa Sudah Wafat Sudah Ratusan Tahun Yang Lalu Taurat Tapi Bimana Bani Israel Sesat Ada Injil Tapi Nabi Is Sudah Wafat Bagaimana Bani Israel Sesat Nah Terus Nah Ini yang Tunjukkan Pada Kita Hilangnya ilmu Adalah Dengan Hilangnya Orang-orang Yang membawa Ilmu Tersebut Orang-orang Yang membawa Ilmu Tersebut Nah Ini Yang Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Ilmu Ini Sangat Diperlukan Nabi Perlukan Kehadirannya Karena Ketika Hilang Yang memikul Ilmu itu Ilmunya Hilang Menggalinya Dari Buku Itu Pekerjaan Susahnya Luar Biasa Tapi Dengan Adanya Ulama Kita Bisa Belajar Langsung Ada Gak Jelas Tanya Kalau Gini Maksudnya Gimana Kita Enak Enak Karena Apa Karena Bisa Bertanya Langsung Tapi Ketika Beliau Beliau Wafat Maka Kita Kesulitan Oleh Karena Itu Segera Maksudnya Segera Gak Usah Nunggu Lama Kalau Ada Kesempatan Belajar Segera Belajar Kalau Bisa Belajar Sekarang Belajar Sekarang Jangan Menunda Ada Jangan Menunda Besok Lusaha Kedepan Kalau Bisa Sekarang Sekarang Kalau Bisa Sekarang Sekarang Kesempatan Belajar Yang Allah Berikan Pada Kita Itu Kalau Bisa Segerakan Segerakan Jangan Nunggu Besok Lusa Disegerakan Nah Kemudian Yang dimaksud ilmu Di sini Adalah Ilmu Kitab Wa Sunnah Ilmu Tentang Al-Quran Dan Sunnah Wa huwal Ilmu Ma'rufu Anil Ambiya Ya'alihim Sala Itu ilmu Yang Diwariskan Oleh Para Ulama Dan Itu Didapatkan Dari Para Nabi Dan Para Rasul Fa'innal Ulama'ah Hubwar Satu Al-Abiya Ulama'ah Itu adalah Pewahris Para Nabi Lalu Wa'amma Ilmu Dunya Adapun Ilmu Dunya Fa'inna Hufizya Kalau ilmu Dunya Terus Berkembang Dan Itu Bukan Yang dimaksud Dengan Hadis Ini Jadi Yang dimaksud Disini Adalah Ilmu Quran Dan Sunnah Bukan Ilmu Dunia Karena Ilmu Dunia Berkembang Dan Berkembang Terus Bertambah Dan Bertambah Terus Dari Waktu ke Waktu Terus Bertambah Misalnya Sekarang Kalau kita Bicara Ilmu yang berhubungan Dengan Transportasi Ilmu yang berhubungan Dengan Komunikasi Ilmu yang berhubungan Dengan Banyak hal Berkembang Terus Bertambah Vizia Dulu Nelpon itu Pakai kabel Pakai ini Pakai itu Sekarang Alhamdulillah Sekarang Tanpa kabel Dan Ditemukan Lagi Ada caranya Begini Ditemukan Lagi Itu artinya Vizia Terus Bertambah Berkembang Sementara Al-Quran Itu Tidak Berkembang Al-Quran Tetap Sama Al-Quran Dari dulu Sampai Kiamat Hadis Juga Begitu Prinsip Prinsip Yang Diambil Dari Quran Dan Sunnah Itu Perlu Dipahami Dengan Baik Dipahami Dengan Benar Yang Kemudian Dari Situ Kita Jadi Bisa Mengetahui Beragam Atau Banyak Hal Mengetahui Banyak Hal Yang Bermanfaat Nah Bagi kehidupan Kemudian Pintah berikutnya Apa peran kita Selain tadi Segera Belajar Tetaplah Di jalan ilmu Ini Fokuskan Untuk Yang Berhubungan Dengan Kita Yang Sedang Studi Yang Masih Berada Pada Masa-masa Belajar Tetaplah Di jalan ilmu Tetaplah Di jalan Ilmu Nah Kenapa Karena Kam Matamin Alimin Wakabdufinamin Imam Berapa Banyak Alim Berapa Banyak Imam Yang Meninggal Yang Sudah Dimakamkan Imam Alim Yang Ditinggal Dan Dimakamkan Berapa Banyak Yang luar Biasa Banyak Yang luar Biasa Barakat Mata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Wafat Sudah Meninggal Tapi Tapi agama Allah Tetap Kekal Wa A'lamuhu Ba'qiyatun Dan Rambu-rambunya Prinsip-prinsipnya Ajaran agama Ini Tetap Kekal Ada Sampai Sekarang Syariatnya Tetap Ada Marfu'atun Alayyadirijalim Terangkat Di tangan Orang-orang Yang Sodaku Ma'ah Duh Wa'alaih Mereka Orang-orang Yang memang Secara tulus Dan sungguh-sungguh Berjuang Untuk agama Jadi Memang Akhirnya Jadi terangkat Kemudian orang Jadi kenal agama ini Bahkan orang Sampai masuk Dalam agama Islam Berbondong-bondong Kenapa? Karena Itu tadi Karena Adanya orang-orang Yang berjuang Untuk menegakkan Agama ini Famangkana Ya'budu Muhammadan Fa'inna Muhammadan Qodmat Siapa yang menyembah Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad S.A.W. Sudah wafat Womangkana Ya'budullah Fa'inna Allaha Hayyun La'yamu Siapa yang beribadah Kepada Allah Maka sesungguhnya Allah Mahidup dan Tidak Akan pernah Mengalami Kematian Kemudian Apa? Peran kita Yang lain Adalah Meneladadi Ulama Dalam Menyiapkan Kematian Kita bisa lihat Bagaimana Yang nanya Kematian itu Berlaku Untuk semua manusia Laki Perempuan Tua Muda Kecil Remaja Dewasa Hati sejak balita Sampai Kakek-kakek Nenek Nenek Nah kemudian Apa Itu Sama Semuanya Semuanya mengalami Kematian Nah Tetapi Kita lihat Bagaimana Ulama Menyiapkan Kematian Bagaimana Perjalanan Kehidupan Mereka Nah Ini Juga bagian Dari Yang Perlu kita Lakukan Yaitu Meneladani Mereka Oleh Karena itu Baca Kehidupan Mereka Supaya Kita bisa Teladani Kita bisa Ambil Hal-hal Yang Bisa Menjadi Bekal Kehidupan Kita Kita Lihat Bagaimana Para imam itu Begitu Tegarnya Dan begitu Sungguh-sungguhnya Mereka Belajar Menghabiskan Waktunya Untuk Belajar Dan Untuk Ibadah Luar biasa Jadi Mereka Menghabiskan Waktunya Untuk Untuk Belajar Untuk Mengajar Untuk Ibadah Yang Dari kehidupan Mereka Kita Lihat Nampak Sekali Kesederhanaan Kesungguhan Dalam Belajar Tawadu Rasa Takut Kepada Allah Dan Yang Lainnya Kemudian Juga Dari Wafatnya Para ulama Tadi Yang Kita Bisa Ambil Belajar Bahwa Bagaimana Dalam Diri Kita Biasakan Kita Hadirkan Kesadaran Bahwa Kematian Itu Sebuah Kenisjayaan Dan Kita Menyiapkan Diri Untuk Itu Menyiapkan Diri Karena Kematian Bisa Datang Kapan Pun Siap Atau Tidak Siap Kematian Datang Kita Boleh Mengatakan Saya Tidak Siap Tapi Tetap Datang Kita Mengatakan Siap Ya Tetap Datang Artinya Mau Siap Tidak Siap Kematian Tetap Datang Perbanyaklah Mengingat Kematian Kajian Kita Ini Termasuk Salah Cara Untuk Mengingat Kematian Bahwa Ulama Dan Kalau Kita Lihat Ulama Yang Meninggal Itu Tidak Semuanya Berusia Lagi Tidak Semuanya Usianya 70 Tahun Atau 80 Tahun Minimal 60 Tahun Ada Ustaz Ada Orang-orang Yang kita Selama ini Kenal Orang-orang Yang Kiprah Dalam Menyebarkan Agama ini Luar biasa Beli-beli Kita termasuk Yang Wah Maka Ini harus Jadi pelajaran Bagi kita Yang terakhir Apa Peran Yang kita Bisa Lakukan Membantu Program Program Yang berkaitan Dengan Kaderisasi Ulama Untuk Menyiapkan Calon Ulama Dimana Bentuk Membantunya Yang bisa Bermacam-macam Sesuai Dengan Kemampuan Yang ada Pada Kita Amanah Yang Allah Tutipkan Pada Kita Bagaimana Bentuknya Ini bisa Sesuai Porsinya Misalnya Ada diantara Kita yang Memang Allah Tutipkan Harta Maka Kemudian Lalu Berpikir Saya Akan Berkiprah Dengan Cara Membantu Saya Menggunakan Harta Yang Saya Miliki Saya Gunakan Untuk Ikut Membantu Program Tersebut Kita Ketahui Bahwa Program Kaderisasi Ulama Bukan Termasuk Program Yang Banyak Diminati Sebagian Donator Karena Sebagian Donator Lebih Berminat Membantu Kalau Berkelihatan Dengan Hal-hal Yang Terlihat Bangun Masjid Itu Kelihatan Tapi Kalau Bangun Ulama Tidak Kelihatan Orangnya Tetap Sama Padahal Kalau Dari Sisi Mana Yang Lebih Strategis Secara Umum Di Tempat Kita Saat Ini Yang Namanya Menghadirkan Ulama Itu Lebih Strategis Daripada Membangun Gedung Kenapa Karena Alhamdulillah Membangun Gedung Sudah Banyak Yang Melakukan Hal Tersebut Yang Ikut Banyak Berperan Sudah Maka Bukan Mengecilkan Tetapi Kita Kadang-kadang Perlu Melihat Prioritas Apa yang Bentuk Peran Yang Lain Kalau Kita Termasuk Orang-orang Yang Bisa Melihat Potensi Sudah-sudah Kita Yang Ada Di Sekeliling Kita Yang Punya Kecenderungan Untuk Bisa Memproyeks Diri Menjadi Calon Ulama Maka Kita Dukung Kita Dorong Misalnya Kita Punya Teman Atau Kita Punya Adik Dan Punya Potensi Kesana Kita Dorong Kita Dukung Termasuk Kalau ada Program-program Berkait Kita Berikan Dukungan Dalam Bentuk Misalnya Saya Bantu-bantu Dengan Ilmu Yang Saya Miliki Silahkan Karena Menghadirkan Ulama Untuk Betul-betul Menjadi Ulama Yang Bisa Dijadikan Rujukan Oleh Umat Banyak Perangkat Yang Perlu Dimiliki Selain Penguasaan Quran Sunnah Perlu Penguasaan Berkaitan Dengan Beberapa Cabang Ilmu Juga Kadang Beberapa Keterampilan Juga Perlu Dimiliki Ada Keterampilan Yang Berhubungan Dengan Management Terampilan Yang Berhubungan Dengan Keuangan Tidak Harus Menjadi Orang Yang Pakar Tapi Ada Batas Tertentu Kemampuan Tersebut Perlu Dimiliki Nah Itu Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Tema Kita Ini Mudah-mudahan Dari Ulasan Ini Ada Manfaat Yang Bisa Ambil Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Allahu Alam Wassalamualaikum Al-Nabi Muhammad Ma'ala Alihi Wassalamualaikum Alamualaikum